Bab 710 Brian Han Dalam Bahaya Silves tidak salah menebak, Malaikat Hitam Putih memang berpikir demikian, asalkan Silves dan yang lainnya selamat, dia tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Kaka kedua, dengarkan aku, kamu bawa yang lain pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Malaikat Hitam Putih berkata, sekarang ada rencana, asalkan Silves dan yang lainnya pergi. Dia yakin bahwa dia akan dapat menjalankan rencana ini dengan sempumah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Organisasi telah mengalarni kerugian besar kali ini, kamu tidak dapat membuat kesalahan lagi, mengerti. Kata Silves. Kaka kedua, dengarkan aku, aku pasti akan lolos, cepat pergilah. Jika kalian tidak pergi, dia akan menyadarinya. Malaikat Hitam Putih mengingatkan, dia juga tahu bahwa kesabaran Adenye ada batas, tetapi sekarang, Adenye tampaknya sedikit tidak sabar. Benar saja, segera, Adenye berkata, Malaikat Hitam Putih, aku telah melepaskan mereka, bagaimana denganmu? Bukankah orangku juga harus dilepaskan? Apa kamu takut kita tidak akan bisa lari? Setelah HMHM berkata, dia mendesak Silves lagi. Dia harus membiarkan Silves pergi ke posisi yang benar-benar aman sebelum dia bisa melakukan apapun. Meskipun Silves memiliki yang lebih baik posisi dalam organisasi daripada dia lebih tinggi, tetapi kali ini, Anda harus mendengarkannya, karena sekarang dia adalah satu-satunya yang dapat menahan Brian Han. Jika dia secara tidak sengaja membiarkan Brian Han diselamatkan oleh Adenye, maka mereka benar-benar tidak punya kesempatan. Silves sama sekali tidak khawatir untuk pergi. Dia mengerti karakter Malaikat Hitam Putih. Begitu HMHM memiliki dorongan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang terpenting adalah sekali HMHM membuat Adenye marah, krisis seperti apa yang akan dialami Leopard. Mereka tidak lebih baik dari Grim Reapar. Mereka memiliki latar belakang dan kekuatan yang tak ada habisnya. Begitu mereka benar-benar membuat marah Adenye dan membiarkan kemarahan Adenye menarik Leopard, maka itu akan menjadi masalah besar yang nyata. Namun pada saat ini, Adenye menemukan bahwa Jolin Zou sebenarnya berlari dari kejauhan, memegang tongkat kayu dan membanting kepala Malaikat Hitam Putih dengan keras, jelas dia berusaha menyelamatkan Brian Han. Namun, di mata Adenye, tindakan Jolin Zou saat ini benar-benar bodoh. Dia melakukannya, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Brian Han tetapi dia bahkan mungkin menempatkan dirinya, tapi sekarang, Adenye tidak berani bertindak gegabuh, bagaimanapun, Brian Han masih di tangan Malaikat Hitam Putih. Tidak mungkin Jolin Zou membodohi persepsi Malaikat Hitam Putih dengan cara yang sama seperti seorang anak kecil. Meski serangan Jolin Zou tidak mungkin membahayakan dirinya, HMHM masih secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk memblokir Jolin Zou, dan di sisi lain, langsung menukul dada Jolin Zou dengan pukulan. Dengan cara ini, Brian Han juga kehilangan kendali, tetapi ketika dia melihat ke belakang dan melihat pemandangan itu, Brian Han hampir menggunakan kecepatan tercepatnya untuk berputar dan memblokir Jolin Zou di depannya. Baang! Dengan pukulan tanpa kasihan, HMHM menghantam dada Brian Han dengan kuat, dan tubuh Brian Han dan Jolin Zou juga teropelanting semuanya terjadi dengan cepat. Bahkan hanya dalam dua detik, bahkan Adenye tidak melakukannya. Punya waktu untuk bereaksi dia tidak langsung bereaksi sampai dia melihat tubuh Brian Han dan Jolin Zou terbang keluar. Sebuah cambuk kekuatan internal merah menyala menyapu langsung, memotong tubuh malaikat hitam putih langsung menjadi dua bagian. Di bawah serangan Adenye, HMHM bahkan tidak bisa membuat perlawanan sama sekali, dan dia langsung tewas. Pergi! Melihat HMHM telah dibunuh oleh Adenye, Sylvez segera mengambil keputusan dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membalas dendam HMHM sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah segera kembali ke organisasi untuk mencari ketua diskusikan apa yang harus dilakukan tentang masalah ini, tetapi Sylvez tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri. Hanya saja Adenye tidak mengejar mereka sama sekali sebaliknya, dia langsung bergegas ke Brian Han, yang telah jatuh dengan keras ke tanah. Brian Han, kamu baik-baik saja. Brian Han, cepat bangun. Jolin Zou tidak menyangka bahwa Brian Han akan benar-benar memblokir pukulan untuk dirinya sendiri. Kamu bangun dulu. Adenye menarik Jolin Zou menjauh. Brian Han masih memiliki nafas. Meskipun sangat lemah, setidaknya itu membuktikan bahwa Brian Han masih hidup ini sudah cukup, dan ini adalah alasan utama mengapa dia tidak mengejar Sylvez dan yang lainnya. Brian Han, Brian Han, bangun. Adenye memanggil Brian Han sambil merasakan nafas Brian Han. Situasi Brian Han mungkin tidak jauh lebih baik. Namun, selama Brian Han masih bernafas, Adenye tidak akan pernah menyerah. Dalam hal medis, Adenye benar-benar tahu terlalu sedikit, jadi dia menelpon Jerson, bahkan jika dia membawa Brian Han untuk menemukan Jerson sekarang, kecepatannya harus lebih cepat, tetapi sekarang Brian Han tidak tahan lagi. Meskipun Jerson tidak tahu apa yang terjadi, dia masih setuju dengan Adenye dan bergegas ke posisi Adenye. Bab 711 mengungkapkan cinta dengan nyawa. Adenye membawa Brian Han dan Jolin Zou kembali ke rumah keluarga Han, Adenye meminta Lionel Han untuk membersihkan sebuah kamar, dan dengan sopan menolak kunjungan semua orang dari keluarga Han. Sekarang, di dalam kamar ini, hanya tersisa Adenye, Brian Han dan Jolin Zou. Adenye apakah Brian Han dalam masalahi Jolin Zou dengan erat menggenggam lengan Adenye dan bertanya, kondisi Brian Han sekarang. Benar-benar membuat dirinya khawatir. Apakah kamu peduli? Adenye bertanya dengan nada dingin. Tentu saja aku peduli cepat beritahu aku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Brian Han? Apa yang terjadi? Adenye melepaskan tangan Jolin Zou, kemudian menunjuk Brian Han dan berkata, Brian Han sangat baik kepada dirimu, semuanya dapat aku lihat dengan bola mataku sendiri. Bahkan di saat kondisi seperti hari ini, dia tanpa ragu pergi menyelamatkanmu. Jolin Zou, aku tidak mengerti, hatimu itu, apakah terbuat dari batu? Apakah kamu tidak dapat tersentuh olehnya? Aku-aku. Jolin Zou tidak tahu harus menjawab seperti apa, keluarganya sudah musnah, Jolin Zou sudah sangat sedih. Tetapi, sekarang dia mengalami kejadian seperti ini lagi, Jolin Zou hanya seorang gadis yang belum sepenuhnya dewasa, bagaimana bisa dia menerima pukulan berat ini? Uhuk-uhuk. Di saat ini, muncul suara batuk dari Brian Han yang sedang berada di atas kasur, saat Aden Yeh mendengar suara ini, dia segera datang ke samping kasur, kelopak mata Brian Han sedikit bergerak, ekspresi wajahnya terlihat sedang kesakitan. Brian Han, Brian Han, apakah kamu dapat mendengar suaraku? Kamu jangan tidur, aku sudah memanggil dokter datang, kamu harus bertahan, mengerti. Aden Yeh menyemangatinya, kondisi Brian Han sekarang sangat kritis, dapat dikatakan, jika Brian Han sekarang tertidur, maka sangat mungkin seumur hidupnya, dia tidak dapat sadar kembali. T. Terima kasih guru aku, aku ingin berbicara dengan Jolin, apakah boleh suara Brian Han terpatah-patah, seperti setelah mengucapkan ini, dia sudah menggunakan seluruh tenaganya. Baik, baik, baik. Setelah Aden Yeh mengatakannya, dia segera memberikan ruang untuk Jolin Zou, Jolin Zou juga segera menghadapinya, dia menggenggam tangan Brian Han, Brian Han, aku di sini, aku di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan mendengarnya. Saat mendengar suara Jolin Zou, sudut mulut Brian Han, muncul sebuah senyuman, tetapi suaranya, tetap terdengar lemah, Jolin-Jolin aku-aku sudah melakukannya. Sudah melakukan apa? Jolin Zou tidak mengerti maksud Brian Han. Jolin kamu apakah kamu masih ingat? Saat itu padamu aku pasti-pasti akan menggunakan nyawaku, aku pernah berkata melindungi dirimu. Hingga di saat hari kematianku, di saat itu kamu tidak mempercayaiku, tetapi-tetapi sekarang, aku sudah melakukannya. Brian Han merasa sangat bangga, hari ini, dia dapat melindungi wanita yang paling dia cintai hingga tidak terluka sedikitpun, ini membuat latihan keras Brian Han selama ini, mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak, tidak. Brian Han, kamu tidak akan mata tanda kurang lebih, bukankah Aden Ye sudah mengatakannya? Dia sudah memanggil dokter datang, setelah dokter datang, maka sudah tidak akan apa-apa. Suara Jolin Zou terdengar seperti sedang menangis, seolah-olah, di saat ada tanda kurang lebih, Jolin Zou baru mengetahui betapa baiknya Brian Han pada dirinya, sebenarnya, jika ada seorang pria yang rela menggunakan nyawanya untuk melindunginya dan sangat mencintai dirinya, ada apa lagi yang membuatnya merasa tidak puas. Kalau begitu jangan merepotkan guru lagi Jolin di waktu yang akan datang, aku sudah tidak mungkin dapat melindungimu lagi seperti hari ini. Kamu harus melindungi dirimu baik-baik mengerti. Setelah mengatakannya, Brian Han berkata kepada Aden Ye, guru, muridmu hari ini tidak dapat membantumu apa-apa bahkan menjadi memberimu tambahan masalah, tetapi muridmu masih berharap kamu dapat berjanji padaku setelah aku pergi, nanti bantu aku rawat Jolin aku benar-benar tidak tenang. Setelah mengatakannya, kelopak matanya yang awalnya masih berkedut sudah tidak bergerak lagi, kedua tangan yang digenggam erat oleh Jolin Zou, juga sudah terjatuh. Brian Han. Jolin Zou sepertinya sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dia berbaring di atas tubuh Brian Han, kemudian berteriak berkata, Brian Han, kamu jangan mati. Aku mohon kamu jangan mati. Selama kamu dapat sadar kembali, aku akan menuruti semua permintaanmu baik. Aku mohon padamu. Melihat Jolin Zou yang sedih, Aden Ye bergumam bertanya, Jolin, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu mencintai Brian Han? Jolin Zou menganggupkan kepalanya dengan keras, sebenarnya, di saat Brian Han membawanya keluar dari rumah keluarga Zou, dia sudah menyadari hal ini, hanya saja, pada akhirnya, ternyata dia tidak mengatakan tiga kata yang harusnya dikatakan sejak awal kepada Brian Han, dia merasa, hutangnya pada Brian Han, benar-benar sangat banyak. Orang telah pergi kamu baru memahami perasaannya, apakah ini berguna? Aden Ye menghela nafas, melihat Jolin Zou yang sekarang, dia merasa tak berdaya, sebenarnya, alasan dirinya menerima Berta Su, Fera Su dan yang lainnya, bukankah juga bukan karena ingin memberikan dirinya sebuah penyesalan. Aku salah. Aku bersalah kepadanya. Jolin Zou tahu, sekarang mengatakan maaf, mungkin sudah terlambat, jika, dia dapat lebih awal mengatakan hal ini kepada Brian Han, maka meskipun Brian Han meninggal, dia pasti juga akan merasa tenang. Aden Ye, apakah kamu masih at acara lain? Aku mohon padamu, jika kamu memiliki cara, maka selamatkanlah Brian Han, oke. Jolin Zou juga tahu harapan ini sudah tidak ada lagi, tetapi dia masih tetap ingin meninta bantuan pada Aden Ye, sekarang yang dapat diandalkan, mungkin hanya Aden Ye seorang saja. Brian Han adalah muridku, jika aku ingin menolongnya, apakah perlu permintaanmu dahulu? Kamu juga sangat menangis terlebih dahulu, Brian Han masih belum meninggal. Apa yang kamu katakan? Saat mendengar ucapan Aden Ye ini, air mata Jolin Zou langsung berhenti, selama Brian Han dapat terus bertahan hidup, maka berapun harganya, dia pasti akan menanggungnya. Sekarang Brian Han hanya sedang dalam masuk fase koma, namun, kamu juga jangan terlalu senang, sekarang kondisinya juga tidak baik, aku juga tidak tahu, apakah Brian Han dapat bertahan hidup atau tidak, semua ini hanya dapat. Menunggu setelah dokter tiba, baru dapat memiliki hasil akhir, Aden Ye berkata. Dia pasti akan sadar, pasti bisa, Jolin Zou berkata dengan tegas, Brian Han pasti tidak akan apa-apa, meskipun ini hanya sebuah penenang dirinya saja. Tentu saja aku juga berharap dia akan sadar kembali, kita semua berharap demikian. Aku akan pergi bertemu dokter dahulu, kamu di sini dan berbincanglah dengan Brian Han. Aden Ye menghela nafas, sebenarnya di dalam hatinya, bukankah seharusnya sekarang merasa ketakutan. Brian Han tidak boleh bermasalah. Tidak boleh. Ini adalah sebuah pikiran yang terus ditegaskan di dalam pikiran Aden Ye. Berbincang. Benar. Berbincanglah dengan Brian Han. Katakan hal yang seharusnya kamu katakan padanya, dan juga ingin katakan padanya, tetapi kamu tidak sempat mengatakannya, kamu percayalah padaku, Brian Han pasti dapat mendengarnya, dan juga pasti ingin mendengarkannya. Setelah Aden Ye mengatakannya, dia meninggalkan ruangan kamar. Bab 712 Saran dan Pilihan Jerson. Huh. Aden Ye bersandar di depan pintu masuk, kemudian menyalakan sebatang rokok, tetapi tangannya yang menyalakan rokok, tidak berhenti bergetar, setelah beberapa saat, dia baru dapat meletakkan rokok ke mulutnya. Dia benar-benar sangat takut, dia takut Brian Han benar-benar tidak dapat sadar lagi. Memang, sekarang Brian Han masih hidup, tetapi kondisinya, membuat orang terlalu mengkhawatirkannya. Sehingga, Aden Ye sama sekali tidak berani menenangkan dirinya. Sekarang, dia juga hanya dapat meletakkan seluruh harapannya, kepada Jerson. Tidak peduli bagaimanapun, dia harus dapat menyelamatkan Brian Han. Tidak beberapa lama kemudian, Lionel Han datang untuk menjenguk Brian Han. Masalah ini, sebenarnya dia juga memiliki tanggung jawab, jika dia dapat menggunakan seluruh tenaga keluarga Han, dan membantu keluarga Zhou sejak awal, mungkin saja, kondisinya tidak akan separah sekarang. Tuan, bagaimana keadaan Brian Han? Lionel Han bertanya dengan prihatin. Dia sangat ingin masuk melihatnya, tetapi tanpa izin dari Aden Ye, dia juga tidak berani melakukannya. Brian Han adalah cucunya, sehingga sebenarnya, kekhawatiran di dalam hatinya, tidak lebih sedikit dari Aden Ye. Masih belum tahu, namun, aku pasti akan berusaha keras menyelamatkannya, kamu kembalilah. Biarkan aku menenangkan diriku sendiri, jika ada kemajuan, aku akan segera memberi tahu kamu, Aden Ye berkata, dia tidak ingin mengeluh tentang kelama banan Lionel Han, bahkan dia juga merasa sedikit merasa bersalah pada Lionel Han, bagaimanapun Brian Han adalah muridnya, dan dirinya tidak melindungi Brian Han dengan baik. Baiklah. Tatapan Lionel Han tertuju pada pintu yang tertutup dengan rapat, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak berkata apa-apa, kemudian pergi, sebenarnya Lionel Han yang sekarang, sama seperti Aden Ye, yang dapat mereka lakukan, hanyalah berdoa saja. Setelah setengah hari, Jerson akhirnya tiba di Singapura, dan Aden Ye sendiri yang menjemputnya di bandara, dia menggunakan kecepatan tercepat, mengantar Jerson ke sini. Sebenarnya apa yang terjadi, kamu harus memberitahuku dahulu. Jerson tidak mengerti mengapa Aden Ye tergesa-gesa, meskipun ingin menyelamatkan orang, dia juga tidak perlu tergesa-gesa seperti ini. Muridku terluka berat, kamu cepat masuk periksa dia, sekarang, dia sudah masuk masa koma, aku khawatir dia akan bermsalah. Tiba di depan kamar, Aden Ye baru memberitahu Jerson tentang masalah ini. Baik, aku akan masuk. Jerson juga tahu, jika Aden Ye mencarinya, sebagian besar adalah untuk menyelamatkan orang, dan sebelumnya dia hanya tidak tahu siapa orang itu, dan sekarang dia baru tahu, ternyata murid yang selalu diceritakan oleh Aden Ye tersebut, Jerson tahu, Aden Ye sangat menyukai murid itu, sehingga, tidak heran sekarang dirinya begitu tegang. Tiba di kamar, Jolin Zou masih sedang berbincang dengan Brian Han, air matanya sudah membasahi seluruh kasur Brian Han, melihat ini, sebenarnya Aden Ye sudah merasa puas, Jolin Zou akhirnya sadar, ini membuat Brian Han yang telah menyelamatkan hidupnya tidak sia-sia. Melihat Aden Ye dan Jerson, Jolin Zou segera memberikan ruang, kemudian memberikan posisi terbaik kepada Jerson, dia dan Aden Ye berdiri di samping menunggu. Nona, silahkan keluar sebentar, Jerson berkata, dengan adanya Jolin Zou di sini, dia tidak terlalu praktis untuk melakukan pemeriksaan. Aku. Jolin Zou menatap Aden Ye, dia tidak terlalu ingin pergi, karena Brian Han masih berada di situasi berbahaya, satu menit pun dia tidak bersedia untuk pergi dari sisi Brian Han. Dokter, kamu obati saja. Di sini tidak ada orang luar, tidak perlu melarang siapapun. Aden Ye berkata, jika Brian Han dapat sadar, maka Jolin Zou dan Brian Han akan bersama, maka di sini sudah tidak ada orang luar lagi, oleh karena itu, Jerson tidak perlu menyembunyikan hal ini. Jerson menatap Aden Ye, kemudian menatap Jolin Zou, pada akhirnya dia menangguk, dan mulai pengobatannya. Jerson meletakkan tangannya di dahi Brian Han, memejamkan matanya, dengan cepat, sebuah cahaya samar berwarna hijau kebiruan, muncul di sekitar tubuh Brian Han. Di saat ini, Jolin Zou baru paham mengapa Jerson tadi ingin memintanya keluar, ternyata dokter yang dicari oleh Aden Ye, ternyata tidak biasa, tetapi semakin tidak biasa, sebenarnya semakin baik, karena ini menandakan, kesembuhan Brian Han juga menjadi semakin besar. Setelah beberapa saat, Jerson melepaskan tangannya, kernudian melihat Aden Ye, dia terlihat seperti ingin mengtakan sesuatu. Sebenarnya bagaimana, kamu katakanlah. Aden Ye melihat ekspresi Jerson, sebenarnya hatinya sangat tegang, tetapi sekarang, di samping Jolin Zou, dirinya harus menunjukkan ketenangan dirinya baru benar. Jerson menghela nafas, kemudian berdiri, dan berkata, kondisinya tidak baik, yang menyerangnya adalah seorang pendekar tingkat langit, bahkan menggunakan seluruh tenangannya, sehingga, meskipun jika dilihat dari luar tidak memiliki luka, tetapi, bagian dalamnya sudah sangat hancur, jika ingin membiarkannya hidup, mungkin bukanlah hal yang mudah. Kondisinya, apakah lebih parah dari diriku saat itu? Aden Ye tidak mengerti dan bertanya, meskipun kondisi Brian Han dikatakan parah, tetapi dia tidak memiliki luka fatal yang tidak bisa diobati seperti yang dialami Paulo Lu, jika dia masih dapat hidup hingga sekarang, maka ini sudah membuktikannya, dan juga saat Aden Ye sedang melarikan diri dari Grim Reapar, dia seperti sudah benar-benar sekarat, tidak ada kondisi yang baik pada tubuhnya, tetapi meskipun demikian, Jerson masih dapat menyelamatkannya, tetapi, apakah kondisi Brian Han sekarang, lebih parah darinya? Tidak, namun dia tidak sama denganmu. Setelah Jerson berkata, dia kembali menambahkannya, ada dua penyebabnya, satu, saat kamu terluka, demi menyelamatkanmu, aku menggunakan seluruh resep langka, dan ada beberapa benda tersebut, sudah tidak ada di dunia sekarang, sehingga resep yang aku gunakan pada dirimu saat itu, jika masih dapat digunakan lagi, maka hal ini akan sangat mudah, tetapi kondisi seperti ini sudah tidak dapat kembali lagi, resep-resep obat itu, sudah tidak dapat ditemukan kembali, masih ada satu penyebabnya, yaitu kualitas tubuh pemuda ini, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan dirimu, hanya sebuah tinjuan dari pendekar tangkat langit saja, sudah membuat bagian dalam tubuhnya hancur seperti ini, bahkan aku bingung mengapa dia masih bisa bertahan hingga sekarang, ini sudah sangat ajaib. Sudah tidak perlu membicarakan hal ini lagi, sebenarnya kami bisa membantuku menyelamatkannya atau tidak. Aden Ye bertanya, sekarang dirinya Hani ingin mengetahui akhirnya akan seperti apa, selama dapat menyelamatkan Brian Han, tidak peduli seberapa sulit prosesnya, dia pasti bersedia menjalankannya. Sangat sulit, sejujurnya, benar-benar sangat sulit, meskipun dapat menyelamatkannya, di waktu yang akan datang, dirinya mungkin dalam kondisi yang tidak baik, mungkin sisa hidupnya akan menderita, terlebih laga tanda kurang lebih, aku juga hanya memiliki peluang 20% untuk menyelamatkannya, dan sisa 80%-nya, hanya menyianyiakan obat saja, kamu rasa, apakah benar-benar perlu? Jerson bertanya, jika dia adalah Brian Han, jika tiba di kondisi seperti ini, mungkin, dia akan memilih untuk segera membebaskan dirinya. Siapa yang bersedia hidup menderita seperti itu?